Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Iki Krabber channel guys Oke, di video kali ini Aku akan share ke teman-teman Terutama di dunia capit, di perkepitingan Di dunia hasil laut, kepiting bakau Saya akan menginformasikan Untuk para nelayan, para pengepul Atau para pembeli capit di lokasi Mohon berhati-hati pada hari besok Mulai hari ini Karena informasi sudah masuk dari pihak agent cargo Kiranya situasi tidak normal kembali Dikarenakan efek dari virus corona Yang muncul ada di China lagi, di Beijing Tepatnya kurang lebih ada 57 kasus corona baru Sehingga ini membuat keadaan dunia capit Semakin tidak normal kembali Oke guys, jangan lupa video ini di share Pada teman-teman terutama di dunia capit Semoga ini bermanfaat infonya Jadi saya harap teman-teman di lokasi Di daerah sana dalam membeli barang Tolong berhati-hati Karena pasti banyak orang yang Jual sana-sini barangnya Agar laku Karena di Jakarta Gudang-gudang Sementara Pasti mulai hari ini dan besok Sudah mulai Op Sudah mulai Op Mungkin tidak akan terima barang sementara Karena Harus tahu dulu Keadaan di Chinanya seperti bagaimana Mau terima barang atau bagaimana Terus resikonya bagaimana Itu harus betul-betul dipertimbangkan oleh Pengepul-pengepul di Jakarta Seperti itu guys Jadi semoga informasi ini Bermanfaat untuk para Rekan-rekan di daerah Terutama Penjual atau pembeli Pengepul Kepiting Bakau Atau si Capit Oke guys Jadi Intinya Karena ada 57 kasus corona baru di Cina Tempatnya di Beijing Jadi keadaan Airpods di sana Semakin ketat Dalam arti Semua barang impor Yang masuk ke Cina Harus uji lab Nah Masalahnya Kalau umpamanya barang Mengalami uji lab Kalau Kalau tidak lolos Itu mempunyai resiko yang sangat besar Untuk Pengepul-pengepul Atau pengirim Pengirim Dari Jakarta Seperti itu teman-teman Maka Pasti Gudang-gudang Jakarta pun Ikut tutup sementara Menunggu Informasi selanjutnya Dari pihak Airport Sana Gimana 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 Hasil Nanti Dari Biakukai Cina Keputusannya Mungkin Semoga ini Keputusannya Lebih baik Takutnya kan begini Teman-teman Nanti Barang dikirim dari Indonesia Ke Cina Lalu di cek lab Nah Nanti Kebetulan positif Barangnya Mengandung unsur Yang berhubungan Dengan corona Nah itu Barangnya nanti Bisa dimusnahkan Disana Nah Otomatis Pengepul-pengepul Atau Pengirim barang Dari Indonesia Pasti Rugi dong Barangnya Karena dimusnahkan Begitu saja Disana Seperti itu Gambarannya Oke Jangan lupa Tolong di share Ke teman-teman Kalau umpamanya Belum subscribe Di subscribe juga Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Khususnya Di dunia Perkepentingan Oke guys Sekian dulu info saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Iki Kriber Terima kasih